Pemirsa Kejaksaan Agung malam ini menerbangkan buronan terpidana kasus percobaan pembunuhan Hendra Subrata. Saat masuk ke pesawat Hendra Subrata yang berumur 81 tahun menggunakan kursi roda. Hendra Subrata berhasil ditangkap ketika sedang wawancara paspor dengan menggunakan nama Endang Rifai. Kecurigaan petugas imigrasi di KBRI Singapura terbukti setelah petugas menanyakan nama istrinya dan menyebut namanya adalah Linawati Wijaya. Saat dicek nama suami Linawati Wijaya bukan bernama Endang Rifai namun bernama Hendra Subrata. Hendra sendiri difonis 4 tahun penjara pada tahun 2010 karena melakukan percobaan pembunuhan pada rekan bisnisnya Hermanto Wibowo namun ketika ingin dieksekusi ia sudah melarikan diri. Surat daftar pencarian orang kemudian diterbitkan Polda Metro Jaya berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Bimo Asdani di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Bimo, apakah buronan Hendra Subrata saat sudah tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat? Silahkan. Ya Windy Jengga Pemirsa dalam beberapa menit lagi menurut info dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan dilaksanakan kompres terkait pemulangan dari DPO terpidana atas nama Hendra Subrata yang ditangkap, yang dipulangkan dari kelahirannya di Singapura setelah buron selama sekitar 10 tahun. Ada pun awal penangkapan dari Hendra Subrata ini berawal pada tanggal 18 Februari lalu saat itu Hendra dengan menggunakan nama Samaran Endang Rifai melakukan perpanjangan terhadap paspor di KBRI Singapura yang akhirnya melakukan pengecekan, yang akhirnya menghubungi Kejaksaan Negeri Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap profil dari Endang Rifai yang ternyata merupakan buron atas nama Hendra Subrata alias Anyi. Hendra sendiri merupakan terpidana dari kasus percobaan pembunuhan atas korban bernama Herwanto Wibowo yaitu seorang pebisnis properti yang merupakan ya ini saat ini sedang dilakukan persiapan nampaknya sudah sampai ya pemirsa saat ini saat ini nampak terpidana sudah sampai di Kejaksaan Agung kami saat ini tengah menunggu ya Hendra sendiri merupakan terpidana kasus percobaan pembunuhan atas korban Herwanto Wibowo yang merupakan pebisnis properti yang juga merupakan dekan bisnis terpidana atas kejahatannya ini pengadilan tinggi negara Jakarta Barat menjatuhi Hendra Subrata ponis 4 tahun penjara ya saat ini kami sedang menunggu datangnya terpidana ya langsung ayo bro 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 kamer bang biarin aja ya pembidikan saat ini kita sedang menunggu konferensi pers dari Kejaksaan Agung atas pengulangan DPO terpidana Hendra Subrata yang telah burun selama 10 tahun saat ini tapi dana sedang turun dari mobil tahanan ya pemirsa tampaknya masih butuhkan waktu yang masih tampaknya masih butuhkan waktu agak lama untuk memulai konferensi pers jadi kami kembalikan ke studio baik Bimo terima kasih atas laporan Anda